Pemirsa sebanyak 40 orang pelaku UMKM seprovinsi Jambi mengikuti penyuluhan hukum angkatan ke-8 yang diselenggarakan Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Acara tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman literasi bagaimana peran UMKM saat ini memahami tentang masalah hukum serta kepatuhan wajib pajak UMKM yang harus dipenuhi. Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi kembali menggelar kegiatan penyuluhan hukum yang diikuti sebanyak 40 orang peserta dari pelaku UMKM seprovinsi Jambi di salah satu hotel ternama di kota Jambi pada Sabtu 5 November 2022. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi melalui Kabit Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati didampingi kasih pengembangan, penguatan, dan perlindungan kooperasi Muhammad yang ditandai dengan penyerahan seminar kit secara simbolis kepada peserta. Mengawali sambutannya, Putih Orizawati sangat mengapresiasi eksistensi maupun peran aktif seluruh pelaku UMKM seprovinsi Jambi dalam mengikuti penyuluhan hukum angkatan ke-8 ini. Kegiatan ini dianggap sangat penting bagi keperlangsungan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, terutama apabila pelaku UMKM tersandung masalah hukum, perjanjian kontrak, maupun penundaan terhadap pembayaran di bank. Maka pelaku UMKM saat ini bisa berkonsultasi ke pengacara bantuan hukum yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kooperasi yaitu Fikri Reza. Dalam kesempatan ini, Putih juga mendorong semua UMKM di Provinsi Jambi agar menjadi pelaku usaha yang patuh tentang perpajakan yang harus dipenuhi serta mengerti batasan dan wajib pajak yang harus dibayarkan demi terwujudnya UMKM naik kelas. Dengan harapan apabila yang tersandung hukum tersama dengan masalah hukum tentang perjanjian atau penundaan terhadap pembayaran ansuran di bank bisa berkonsultasi, bisa ditingkat bantuan sama Fikri Reza. Dan diharapkan dengan pelatihan ini tentang perpajakan pelaku usaha Jambi taat pajak, tahu batas mana yang wajib dibayar dan batas mana apa rencang waktu yang wajib pajak yang harus penuhi dan tindakan apa apabila tindakan hukum apa apabila pelaku usaha tidak membayar pajak.